Halo Sobat TCL, apa kabar? Selamat datang di channel TCL Indonesia, brand dengan penjualan TV nomor 2 di dunia. Kini TCL memiliki Google TV dengan berbagai kelebihannya dibandingkan dengan Android TV. Nah, diantaranya ada Kids Mode atau Mode Anak. Apa sih kelebihannya dan gimana cara menggunakannya? Langsung aja kita semak video selengkapnya ya. Kelebihan Kids Mode salah satunya adalah memberikan anak untuk akses ke Google TV, tapi nggak harus buat email dan password. Langkah awal yang harus dilakukan adalah menambahkan akun anak. Jadi kamu pilih gambar sebelah kanan atas, ada gambar akun, lalu klik. Pilih tambahkan anak. Klik mulai, kemudian tambahkan profil anak lain. Tulis nama anak kamu ya. Lalu klik enter atau berikutnya. Kemudian kamu bisa tuliskan usia anak kamu nih, misalnya 5 tahun. Maka kamu bisa tulis angka 5. Kemudian kamu bisa klik enter atau berikutnya. Selanjutnya checklist keterangan saya setuju dan saya memahami. Kemudian klik setuju. Nanti akan muncul verifikasi orang tua, kemudian klik kirim. Lalu masukkan kode yang dikirimkan ke nomor orang tua nih. Kamu bisa cek SMS yang masuk. Masukkan kode yang diberikan, kemudian klik enter atau berikutnya. Tunggu sampai dengan proses selesai. Langkah selanjutnya adalah akan muncul keterangan pilih aplikasi dan klik berikutnya. Lalu muncul pilihan aplikasi dan klik yang diinginkan. Nantinya hanya aplikasi yang bisa dibuka oleh anak. Lalu klik install dan lanjutkan. Nanti ada keterangan apakah ada hal lainnya yang mau diatur. Kita atur yang pertama adalah waktu pemakaian perangkat. Ada dua pilihan yaitu batas harian dan waktu tidur. Pilih batas harian lalu klik berikutnya. Pilih hari yang kamu jadwalkan. Cek list mulai dari minggu, senin, selasa, sama dengan sabtu. Lalu klik berikutnya. Tentukan berapa jam anak diperbolehkan menonton setiap harinya nih. Mulai dari 15 menit sampai dengan 8 jam. Masing-masing perbedaannya adalah 15 menit ya. Tambahkan waktu tidur. Klik berikutnya. Tentukan harinya. Cek list yang diinginkan. Pilih waktu tidur yang ditentukan. Ada pilihan waktu dengan variasi per 30 menit. Setelah itu tambahkan waktu selesai tidur anak. Setelah selesai, klik sudah oke. Jika sudah berkati waktu tidur, akan muncul notifikasi waktu hitung mundur di sebelah pojok kanan atas. Lalu muncul tampilan dengan tulisan waktunya tidur. Klik tanda silang atau kamu bisa pilih tambahkan bonus waktu. Perlu memasukkan pin orang tua nih jika ingin menambahkan bonus waktu. Atau klik tanda silang jika ingin berganti ke akun orang tua. Dan itu perlu memasukkan kode pin juga ya. Kita lanjut. Ada pilihan kunci profil. Ini memastikan agar anak menonton konten yang cuma diperbolehkan nih. Dan kunci profil juga untuk memverifikasi ketika ingin berganti akun orang tua. Nanti ada pilihan non-aktifkan dan aktifkan. Klik aktifkan. Kita bisa filter konten film atau tontonan yang dibeli. Khusus untuk yang bisa ditonton oleh anak aja nih. Ada pilihan rating hingga SU atau semua umur. Kemudian ada A atau anak. BO atau bimbingan orang tua. 13 tahun. R atau remaja. 17 tahun. D atau dewasa. 21 tahun. Atau izinkan semua. Selanjutnya kamu bisa tentukan tema yang sesuai untuk anak nih. Ada 3 pilihan tema. Yaitu bawah laut, ruang angkasa, dan hutan dinosaurus. Pilih salah satu tema kemudian klik sudah oke. Pilih aja yang sesuai dengan selera anak ya. Selain bisa pilih tema, kita juga bisa pilihkan gambar profil untuk anak. Ada 12 pilihan gambar nih. Mulai dari gambar ikan hiu, perahu, burung, bunga, sama dengan planet. Pilih salah satu gambar profil kemudian klik sudah oke. Youtube Kids adalah aplikasi bawaan TCL yang bisa kita atur sesuai dengan profil anak nih sobat TCL. Kau bisa klik mulai, kemudian pilih saya setuju. Ada 3 pilihan nih. Prasekolah yaitu usia di bawah 4 tahun. Yang kedua yaitu lebih muda antara 5 sama dengan 8 tahun. Dan lebih dewasa yaitu antara 9 sama dengan 12 tahun. Nanti akan ada pilihan aktifkan penelusuran. Kalau anak kamu diperbolehkan untuk cari film yang diinginkan. Atau juga bisa pilih non-aktifkan penelusuran jika anak kamu gak perlu mencari atau otomatis pilih film yang ada di tampilan utama. Klik oke dan pilih selesai. Pilih berikutnya dan pilih mulai jika pengaturan sudah selesai semua. Nah yang menariknya lagi nih, orang tua bisa mengontrol anak dari kejauhan. Gimana sih caranya? Tinggal download aplikasi Family Link di handphone dan login akun yang sama dengan di Google TV. Di aplikasi ini bisa lihat waktu yang dihabiskan anak untuk menonton setiap harinya. Kamu juga bisa mengontrol aplikasi yang diperbolehkan dan juga yang tidak diperbolehkan. Oke Sobat TCL, gimana? Keren banget ya punya Google TV TCL? Emang TV TCL semakin canggih dan gak ada duanya deh. Semakin mudah dan praktis aja kalau pakai TV TCL. Jadi, apalagi yang ragukan untuk beli TV TCL. Banyak banget manfaat yang bisa kamu dapetin Sobat TCL. Jangan lupa untuk like video ini, komen, dan share ke sosial media kamu. Subscribe juga channel TCL Indonesia ini dan nyalakan loncengnya ya. Supaya kamu gak ketinggalin informasi-informasi menarik lainnya dari TCL. Follow juga akun sosial media TCL Indonesia yang lainnya seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok. Selalu jaga kesehatan kalian, tetap semangat, dan sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax